Halo adik-adik semangat datang di channel Biajikos bersama Kopen Di channel ini Kopen akan bantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia Pada video kali ini Kopen akan membahas mengenai kimia tentang hukum dasar kimia ya Hukum-hukum dasar kimia Di sini yang pertama ya Koko akan membahas mengenai hukum lavoisier ya Hukum kekalan masa sama lainnya yang pertama ya Hukum kekalan masa ya ini berbicara mengenai masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah ya Jadi hukum pertama itu hukum lavoisier ya hukum kekalan masa ya Itu teorinya masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi Tapi sebenarnya ini teorinya gak harus langsung seperti itu ya Contoh ya misalkan A tambah B jadi ada senyawa A tambah senyawa B atau unsur A tambah unsur B gitu ya Menjadi senyawa A2B misalkan gitu ya Nah kalau ini dia bilang 2 gram lalu ini 4 gram lalu ini adalah 6 gram Ini gak mesti bisa disebut adalah hukum lavoisier ini sesuai masanya kan kalau di jumlah adalah 6 Ini belum tentu jadi adik-adik harus melihat perbandingan masanya dulu Baru boleh disebut ini masa sebelum dan sesudah itu sama Jadi harus tahu perbandingan masa unsurnya dalam senyawa ini dulu Jadi A2B ada unsur A dan B perbandingan masanya berapa Kalau jika sesuai dengan yang direaksikan bolehlah di jumlah jadi sama gitu Itu arti lavoisier ya Jadi jangan salah paham dengan oh pasti ditambah adalah 6 itu gak mesti Ini koko ada contoh ya contoh soal nih Ada besi direaksikan dengan berlerang membentuk senyawa besi 2 sulfida ini ya Nah ini besi yang direaksikan 5,6 gram sulfurnya 3,2 gram Besi sulfidanya ini besi 2 sulfidanya adalah 8,8 gram Ini kalau di jumlah ini memang benar sesuai Tapi apakah ini sesuai dengan hukum lavoisier ini belum tentu Loh kok bisa kok kita harus mencari perbandingan masanya dulu Dari unsur yang membentuk senyawa itu Jadi senyawanya kan FES Nah ini berarti kita akan membandingkan perbandingan masa FE dengan S Dengan cara ya dengan cara Dilihat ini besi FE nya ada berapa banyak di dalam senyawa FES Ini besinya ada 1 ya Jadi nanti ini istilahnya 1 dikali ARFE Dibanding 1 dikali ARS Ini cara mencari perbandingan masanya Kok bisa gak disoal dikertai perbandingan masanya langsung? Bisa Tapi kalau belum ada Belum ada perbandingan masanya Adek-adek harus mencari dulu dengan membandingkan AR nya AR itu Masa atom relatif ya Itu biasanya disoal diberitahu ARFE berapa ARS ini berapa Ini diberitahu Kalau enggak ada beberapa yang memang yang perlu dihafal Seperti C, H, O, N, S Itu perlu dihafal Tapi tergantung sekolah masing-masing ya Ini ARFE diketahui 56 Kali 1 Dibanding 32 Kali 1 Nah ini kita kecilin ya Dibagi 8 aja Nanti ini 7 banding 4 ya Jadi dengan kata lain Perbandingan masa besi dan sulfida Dalam senyawa FES Ini adalah 7 banding 4 Nah maksudnya apa? Berarti ini kok kok tulis disini ya 7 banding 4 Nah kita lihat Apakah perbandingan masa yang direaksikan itu sesuai Dengan 7 banding 4 ini Ternyata sesuai Ini kan sesuai dengan AR-nya ya kebetulan Nah ini sesuai Jika sesuai Bolehlah kita anggap Sesudah reaksinya Adik-adik tinggal di jumlah aja Ini istilah sebelum itu yang ruas kiri ya Namanya reaktan Ini namanya produk Ini hasil Jadi reaktan di jumlah sama dengan produk Ya gitu Karena ini sesuai dengan perbandingannya Boleh ini di jumlah langsung Apakah ini sesuai dengan hukumnya Lafusier Ini iya Ini sesuai Gitu ya Ini hukum pertama Jadi hukum Lafusier itu Memang teorinya sebelum sama dengan sesudah Tapi adik-adik harus paham ya Kapan bisa teori seperti itu Harus dilihat perbandingan masanya Ya Nah ini adik-adik Koko ada soal seperti ini Tapi Koko gak tau masa airnya ini Ini berapa Apakah ko boleh langsung di jumlah 4 tambah 32 adalah 36 Jangan Belum tentu ya Loh ko gimana terus Nah ini adik-adik harus Memeriksa atau mengecek Perbandingan masa H2O dulu Unsur H dan O dalam H2O Jadi gini 2 kali air H Dibanding 1 kali air O Nah kenapa 2 Karena H dalam H2O ada 2 ya Banyaknya istilahnya gitu Jadi ini nanti 2 kali 1 Dibanding 1 kali 16 ya Berarti 1 banding 8 Ya Dapat 1 banding 8 Kita lihat 4 gram dan 32 gram yang direaksikan Apakah sesuai dengan 1 banding 8 Nah jika sesuai Ini kan 1 banding 8 ya 4 sama 32 Kalau dibandingkan bagi 4 semua Sesuai ini Jadi boleh kok di jumlah Boleh Langsung 36 Nah gitu ya Jadi maksudnya hukum Jangan selalu langsung di jumlah Jangan Ya Kok masuk hukum kedua ya Namanya hukum pros Ya Hukum pros ini Namanya hukum perbandingan tetap Nama lainnya Hukum perbandingan masa Sebenarnya Ya Loh ko perbandingan masa La Fusier kan sudah ada Ya Tapi itu misalnya perbandingan masa Untuk supaya Sebelum dan sesudah itu Nilainya sama Itu La Fusier Kalau pros Itu sebelum dan sesudah Mula-mulanya Mula-mulanya Itu gak sama Biasanya Nanti ada teorinya Kok memberi nama Mula-mula Reaksi sisa ya Mungkin kalau di sekolah Ada adik Belum tentu menggunakan istilah itu Yang kok sebutkan nanti ya Maktu kok bahas Nah ini Istilah kata teorinya Hukum pros ini Perbandingan masa Unsur-unsur penyusun Ya Unsur-unsur penyusun Dalam suatu senyawa Ya Adalah tertentu Dan tetap Jadi maksudnya itu Ya mirip Sebenarnya pros sama La Fusier Ini mirip Jadi pros ini mungkin Apa pengembangan Daripada si La Fusier itu sendiri ya Jadi ini mirip Nah ini Kok kok memberi contoh Yang sama ya Dengan unsur penyusun Hidrogen dan Oksigen Membentuk A2O Ya Kok kok kasih yang sama aja Ini adik-adik kan udah menghitung Perbandingannya 1 banding 8 nih Yang kok kok jelaskan tadi Nah ini Kok kok reaksikan 4 gram Dan 16 gram Yang direaksikan sama kok kok Nah kok kok tanya Berapakah air yang terbentuk Nah Jika seperti ini kita cek Apakah ini 1 banding 8 Ternyata ini 1 banding 4 Gak sama Gak sama ini Nah kalau gak sama Apakah boleh kok Aku langsung jumlah 4 tambah 16 Adalah 20 gram airnya Gak boleh Tapi Ya Terus gimana kok Nah ini Berarti gak sesuai Dengan hukum La Fusier Gak sesuai Berarti ini hukum apa Ini nanti hukum pros Caranya Ini kok kok nanti Akan ada istilah Mula-mula Bereaksi Dan sisa ya Nah mungkin Kalau di sekolah adik-adik Gak ada istilah Mula-mula Bereaksi dan sisa ini Gak ada istilah ini Ya adik-adik Boleh abekan aja lah Boleh dihapus Ini kok kok Supaya lebih mudah aja Bicaranya ya Kok memberi keterangan ini Tapi kalau di sekolah Gak diajari Ada adik Boleh lah ini Dihapus MBS Namanya MBS Mula-mula Bereaksi sisa Nah sekarang gini Ini istilah Mula-mula Ini yang direaksikan Pertama kali Ya Nah yang bereaksi ini Berapa banyak Nanti ada sisanya Berapa banyak gitu Ya Caranya gini Ada adik Bandingkan Antara H dan O2 Ini caranya Membandingkan ini 4 dibanding 1 Jadi 4 bagi 1 ini Ya jadi istilahnya Yang direaksikan ini Dibagi dengan Pembandingnya Itu Sama 16 Banding 8 Ini kecil mana Kecilan yang mana Jadi misalkan Ini kan 4 Ini 2 Berarti lebih kecil yang oksigen Nah gitu ya Jadi yang dilihat Bukan 4 gram 16 gramnya Tapi ada adik Bagi dulu sama Pembanding masanya Baru Kecil mana Ya jangan salah paham Nanti dipikirnya Kok ini 4 kan lebih kecil Bukan Dibagi dulu Nah maksudnya apa Nanti Yang lebih kecil ini Habis duluan Misalnya habis Ya Jadi maksudnya apa Jadi kalau direaksikan Kita campur Itu nanti Yang unsur itu Habis duluan Yang Yang satunya Itu sisa Misalnya gitu Ya Jadi nanti ini yang sisa Nah kok Istilahnya habis Gimana Jadi Jadi gak ada sisanya Gitu Kalau gak ada sisanya Berarti yang bereaksi Berapa banyak Ya sama dengan Mula-mulanya Ya 16 sama 16 ini Ya istilahnya kan Mula-mula ada 16 Begitu Dicampur Direaksikan Ya 16 itu habis semua Ya Berarti yang bereaksi 16 Sisanya gak ada Di dalam campuran itu Ya si oksigennya Nah hidrogennya berapa Hidrogennya gini Koko ada istilah Ini kan pembandingnya 1 sama 8 Ini 16 Biasanya kalau istilah Di sekolah Yang ditanya Dibagi yang diketahui Jadi dengan pembanding Masa ini ya Dikali Yang diketahui Masa yang habis ini Jadi kali 16 Jadi 2 gram Atau biasanya Koko menyebutnya dengan Bentuk L terbalik Huruf L terbalik Jadi misalkan Ini kan perbandingannya 1 banding 8 Jadi 1 per 8 Ini kan bagi itu kan Sama dengan per ya Jadi per Jadi 1 per 8 Kali 16 Jadi istilahnya Bentuk L terbalik Kalau huruf L kan gini Ya Jadi ini seperti terbalik Gini atau gini Terbalik Ya Jadi nanti adik-adik Gak mungkin sampai salah 8 bagi 1 Kali 16 Nah Ini kan bentuk 7 Terbalik ini Angka 7 terbalik Nah itu gak boleh Harus tegak lurus Gini Jadi 1 bagi 8 Kali 16 Sederhananya gitu Mungkin kalau ada adik Lupa teori Yang ditanya Dibagi yang diketahui Kali diketahui Kan kadang bingung ya Istilah kata itu Jadi Bentuk L aja L terbalik Nah ini ketemu 2 gram Jadi hidrogen yang bereaksi Adalah 2 gram Sisanya ada ini Hidrogennya sisa 4 kurangi 2 Dikurang ya Jadi nanti Istilah ada kata Kurang disini Jadi 4 Ya 16 kurangi 16 Kan habis 4 kurangi 2 Berarti ini 2 gram Nah Sekarang Berapakah air yang terbentuk Nah Hukum PROS itu mengatakan Yang bereaksi kan 2 gram sama 16 gram Sekarang Ya jadi mula-mula ini Setelahnya Masih ada mula-mulanya Nanti bereaksi Nah yang bereaksi ini Untuk membentuk air Nah yang membentuk air ini Berapa gram ku 2 tambah 16 Jadi Kukutulis aja ya Berarti nanti dapat 18 gram Di jumlah aja Jadi Istilahnya Istilahnya PROS ini Yang bereaksi inilah sih Lavoisier ini Sebenarnya Jadi Lavoisier itu Masuk ke dalam PROS Sebagai bereaksinya Jadi Kalau ada pertanyaan Nanti Berapakah yang sisa Berarti yang sisa adalah hidrogen Sebanyak 2 gram Berapakah air yang dihasilkan Berarti terbentuk H2O Ya jadi Kadang kata-kata ini penting ya Disuruh nulis di sekolah Kalau Kalau ada adik ini Urean Jadi Airnya Terbentuk airnya ini 18 gram ya Jadi Sisa hidrogennya 2 gram Nah untuk Kalau kita mau hubungkan Ke Lavoisier Istilah kata sisa Nah Lavoisier itu Nggak ada istilah kata sisa Lavoisier itu istilahnya Habis semua Nama lainnya Dibakar sempurna Kalau dia reaksi pembakaran Jadi istilahnya Sempurna Reaksinya sempurna Jadi Full dia kepake semua Jadi nggak ada yang sisa Tapi kalau PROS Ini istilahnya Ada yang sisa Gitu loh Ya Jadi kalau ditanya Berapakah yang sisa Tidak ada yang sisa ini Kalau Lavoisier itu Habis semua Karena dia Reaksi semua Ya Untuk membentuk Senyawanya itu Ya Tapi Lavoisier harus sesuai perbandingan Kalau jika PROS Tidak sesuai perbandingan Nah nanti di MBS Itu teorinya Bedanya antara Lavoisier dan PROS Ini ada Contoh soal ya Ini istilahnya Pengembangan dari dua hukum tadi Jadi kita akan melihat Mana yang Lavoisier Mana yang PROS Jadi gini Perbandingan masa besi dan oksigen Dalam besi 3 oksida Adalah 7 banding 3 Nah Ini di soal Kebetulan adik-adik Diberitahu langsung 7 banding 3 itu enak Perbandingan masanya Sudah ada Jika enggak ada itu Adik-adik harus mencari Lewat AR Seperti kuku ajarin tadi Yang sebelumnya ya Penjelasannya Nah ini Kuku langsung jawab ya Di sini Kuku jawab yang A dulu Nah Besi Ditambah oksigen Ya Akan menjadi Besi 3 oksida Ini adik-adik harus paham ya Besi 3 oksida Itu tata nama Kimia ya Isilannya Itu adalah Fe2 O3 ya Dari Fe Besi 3 itu Fe3 plus O nya 2 min Kali silang Jadi Fe2 O3 Ini harus paham Adik-adik harus ingat Tata nama kimia ya Jangan sampai dilupakan itu Nah ini Diketai soal 7 Banding 3 Besi dan oksigen Dalam besi 3 oksida Misalkan kuku kalau tidak diberitahu ya apa Nah Cari dengan perbandingan AR Ini kita coba ya Apakah sesuai dengan soalnya ini Kan di soal bilang 7 banding 3 Apakah sesuai Perbandingan AR nya Kita cek Ya Gini 2 kali AR FE Dibanding 3 kali ARO Ya Afalan kita Ada di penjelasan sebelumnya Adalah AR FE itu adalah 56 ya ARO itu adalah 16 Gini 2 kali 56 Banding 3 Kali 16 Ini 112 Banding 48 ya Dibagi 16 semua ini Jadi ini 7 Banding 3 Tersuai Benar Ya Jadi misalkan adik-adik ya Kalau di soal itu Enggak ada perbandingannya Pakailah ini AR Ya Kalau di ketai langsung enak Itu Itu bedanya Jadi ikutin soal aja Kalau di ketai langsung Ikutin soal Ya Nah Hitung Masa besi 3 oksida yang terbentuk Jadi kita akan mencari Ini yang terbentuk berapa Dan sisanya Nah ini yang direasikan Yang A adalah 28 gram Besinya Dan 12 gram Oksigen Kita lihat ya Apakah perbandingan ini Sesuai enggak Jadi ngeceknya gitu dulu Apakah sesuai enggak Jika sesuai Berarti dia La Foucière Kalau enggak Berarti dia Perus Gitu ya Kita lihat 28 banding 12 Atau gini aja Boleh dibagi dulu 28 bagi 7 12 bagi 3 Jika sama Berarti itu La Foucière Gitu aja Dibagi dulu Enggak masalah Ini kan 28 bagi 7 4 12 bagi 3 Yang 4 Enggak ada yang lebih kecil Sama nilainya Itu berarti habis semua Berarti itu La Foucière Berarti dengan kata lain Boleh di jumlah langsung Ini Jadi 28 28 tambah 12 Itu Jadinya 40 gram Nah gitu Jadi Boleh langsung Karena ini teorinya Berarti dia Teori dari La Foucière itu Karena sesuai dengan Perbandingan masanya Yang direaksikan Nah Lekau tanya Berapakah Sisa reaktan Sisanya enggak ada Sisanya enggak ada Reaktan itu Maksudnya yang kiri ya Seperti koko tadi Penjelasan ada Ya Reaktan itu kiri Kalau terbentuk Itu adalah produk Jadi Lekau tanya Terbentuk Fe2O3 Sebanyak 40 gram Nah gitu Ya Tapi yang sisanya enggak ada Karena dia La Foucière Kita jawab yang B ya Langsung ya Ini Fe Tambah O Menjadi Fe2O3 7 Banding 3 Ini yang direaksikan 32 gram Sama 12 gram Nah kita Cek dulu ya 12 Kau terus ini aja ya 32 bagi 7 Itu sekitar 4 lebih lah ya 4, Itu aja 12 bagi 3 Itu 4 Berarti lebih kecil yang 12 bagi 3 Kan ini 4 lebih Nah Dengan kata lain Yang habis dulu Koko tulis ya Berarti ini MBS Kenapa MBS? Karena perbandingan masanya Enggak sama Dengan yang direaksikan Masanya ini Enggak sama Berarti dia Hukum 10 pros Berarti ini Nah ini Yang lebih habis Duluan yang 12 ya Karena dia lebih kecil Berarti ini Bentuk L Langsung gini ya Jadi 7 per 3 Kali 12 Berarti 28 gram Kalau ada adik ditanya Berapa sisanya? Berarti sisanya 4 gram Terbentuknya berapa? Berarti terbentuknya 40 gram Dari 28 tambah 12 Ini habis Jadi kalau ditulis Sisa besi 4 gram Ingat ya Kiri dikurang Kalau kanan itu Ditambah sebenarnya Jadi kalau Istilahnya seperti 0 Ditambah 40 Adik-adik boleh gini juga Jadi istilahnya Kiri itu Ruas kiri dikurang Ruas kanan itu Ditambah Istilahnya gitu Kalau teori MBS Itu seperti itu Jadi kiri itu Dikurang Nilainya Ini terbentuk Fe2O3 Sebanyak 40 gram Nah gitu ya Kita mulai jawab yang C ya Jadi Ini besi Ditambah oksigen Besi 2O3 ya Tadi perbandingannya kan 7 banding 3 Nah ini Yang direaksikan 42 gram Sama 24 gram ya Kita lihat perbandingannya dulu ya Jadi 42 Dibagi 7 Sama 24 Dibagi 3 Ini 6 Ini 8 Lebih kecil yang 6 ya Berarti habis dulu ini Besinya habis dulu Jadi Ini habis duluan 42 Berarti ini 3 per 7 Kali 42 ya Berarti ini 18 gram Berarti sisa 6 gram Terbentuknya 42 tambah 18 60 gram ya Nah gitu Jadi Berapakah sisa Yang sisa adalah Oksigen Ya Sebanyak 6 gram Terbentuk Fe2O3 Sebanyak 60 gram Nah Nah gitu Ya Ini teori Dari pada pros Hubungannya Jadi intinya apa Jadi nanti Kalau adik-adik Misalkan yang habis ini Bentuk L nya itu gini 3 per 7 Dikali 42 Jangan sampai kebalik ya Jangan 7 per 3 Kali 42 Jadi intinya Kita akan menghitung Reaksi yang salah satunya Yang sisa itu Dengan cara Bentuk L Jadi mana yang habis duluan Itu jadi acuan Namanya itu Preaksi pembatas Ini Koko jelaskan Disilah kata Preaksi pembatas ya Preaksi pembatas itu adalah Yang habis duluan Jadi yang habis duluan adalah Besinya Ini Koko tambahin di soal C ya Istilah kata Preaksi pembatas Jadi preaksi pembatas ini Yang habis duluan Jadi nanti yang jadi acuan Untuk istilahnya Dibandingkan istilahnya Untuk mencari Senyawa yang lain Unsur yang lain Ini adalah contoh berikutnya ya Dalam senyawa B3 Terkandung masa unsur B Sebesar 60% Ya Jadi ada unsur B nya itu 60% Berarti senyawa B3 ini Tidak jelas Kalau jelas itu Senyawanya utuh Seperti diketahui unsurnya Seperti tadi Besi oksida Ada Fe dan O Jika adik-adik diberitahu Apa Senyawa itu unsurnya Sudah jelas Itu adik-adik enak Bisa membandingkan dengan Ar Nah Tapi jika senyawa itu Tidak jelas Di dalam bentuk huruf tertentu Huruf yang dimisalkan Unsur yang dimisalkan Itu biasanya diberitahu Berapa persen Itu biasanya gitu Jadi tidak diketahui Ar nya Tidak diketahui Loh kok kalau tidak diketahui Ar nya gimana Nah nanti dalam pembahasan ya Loh kok wajarin Perbandingan masanya Ini Jika direaksikan 32 gram unsur A Dan 50 gram unsur B Tentukan masa AB3 yang terbentuk Dan sisa reaktannya Jadi gitu Nah ini kok kok tulis ya Senyawa AB3 Itu terdiri dari unsur A Dan B Gitu aja ya Membentuk senyawa AB3 Nah Jika adik-adik tidak diberitahu Perbandingan masanya Berarti adik-adik ini harus Mencari dulu Nah mencarinya bisa lewat Perbandingan AR Seperti yang gue wajarin sebelumnya Loh kok ini kan gak ada kok Perbandingan AR nya Berarti Kalau gitu gak bisa Pakai perbandingan AR Ini diberitahu tapi B adalah 60% Jadi gini Jika B adalah 60% Berarti A ini otomatis Itu 40% Karena total kan 100% kan Senyawanya adalah A dan B B 60 berarti A 40 Gitu ya Nah Dalam persentase Kandungan unsur senyawa itu Itu berarti bisa disebut Perbandingannya sebenarnya Jadi ini adalah 2 banding 3 Jadi kalau adik-adik diberitahu Persentase unsur dalam senyawa Itu bisa dibandingkan langsung Untuk menjadi perbandingan masanya Ya itu cara lain Untuk mencari perbandingan masa Ya Nah ini Kita udah dapat nih Perbandingan masa A dan B Tapi tidak lewat AR Karena gak jelas unsurnya Nah ini Sekarang mulai masuk ya Jika yang direhasikan Ini kita mulai masuk Teori soalnya 32 gram A Dan B nya adalah 50 gram Berapakah Masa A B 3 yang terbentuk Dan sisa rehatan Nah kita cek dulu Apakah ini sesuai Dengan perbandingan masa yang ada Ya Jika sesuai Berarti Lafossier Jika tidak berarti pros Gitu ya Teorinya gitu 32 bagi 2 Tuh tulis agak jauh dikit ya 32 bagi 2 Itu 16 ya 50 bagi 3 Itu 16 lebih Berarti gak sama ini Nilainya Berarti dengan kata lain Perbandingan masa yang direhasikan Tidak sesuai dengan Perbandingan masa sesungguhnya Dalam senyawa itu Jadi Berarti ini kita akan Menggunakan pros Berarti yang habis dulu Ini Koko kasih istilah MBS lagi ya Kalau ada adik Koko inget sekali lagi ya Jika gak ada teori MBS Boleh dihilangkan Tulisan MBS aja hilangkan Cara kerjanya sama Yang habis duluan Yang 16 ini ya Yang lebih kecil Berarti yang 32 Ini habis duluan Berarti Ini praksi pembatasnya ini Berarti Loko berapakah yang unsur B Berarti yang unsur B adalah 3 per 2 3 per 2 3 per 2 Kali 32 Jangan lupa bentuk L Terbalik 3 per 2 Kali 32 Berarti 48 gram ya Berarti ini Sisa unsur B nya adalah 2 gram Terbentuk AB3 nya adalah 80 gram ya 32 ditambah 48 Nah gitu ya Ada adik Tinggal ditulis nih Berarti sisa reaktan Yaitu B Sebanyak 2 gram Dan terbentuk AB3 Sebanyak 80 gram Nah gitu ya Teorinya ya Jadi kalau diketahui persentase Bisa langsung dijadikan perbandingannya Ini ada contoh berikutnya ya Ini ada Sebanyak 4 gram kalsium Jadi ada kalsium ya Unsur CA Direaksikan dengan oksigen berlebih Berarti istilahnya Oksigen berlebih itu Berarti itu ada sisanya Berarti ini udah pasti Bukan hukumnya La Foucière ini Seperti ini Tapi kalau dia bilang Dibakar sempurna Direaksikan sempurna Itu bisa jadi Itu La Foucière ya Karena habis semua istilahnya Bakar sempurna Habis semua itu La Foucière Masa Kalsium oksida yang dihasilkan Ternyata 5,6 gram Titik Nah kita kalau kerja kimia Usahakan tuh kerjanya per kalimat ya Jadi biar adik-adik gak bingung Jadi kalau ada adik Membaca kalimat berikutnya Nanti tambah bingung lagi Kalau kalimatnya terlalu panjang seperti ini Jika terlalu panjang ini ya Jadi bacanya per kalimat Selesaikan dulu Apa sih inti kalimat itu Itu kalau baca kimia seperti itu Ya Kalau soal cerita panjang Nah kita mulai dulu Dari kalimat pertama ya Ini koko Seperti yang bagian pertama Ini ada Kalsium Unsur Ca Direaksikan dengan oksigen Membentuk kalsium oksida Kalsium kan Ca2 plus Oksida itu O2 min Jadi senyawanya CaO Nah Kok ini bisa gak aku menggunakan Intinya gini Jika kita bicara masa Berarti ada dua hukum Ya Si Prost dan Lafusier itu Perbandingan masanya Adik-adik ini harus tahu dulu Intinya gitu Loh kok berarti pakai perbandingan AR bisa Bisa ARCA dibanding ARO Masalahnya Di sini kita gak diberitahu nilai ARCA dan O Kadang-kadang di soal itu kalau udah gak diberitahu nilai ARnya Berarti kita Susah kan Menghitung menggunakan AR Karena belum tentu kita hafal Maka diberilah data-data lain Untuk mencari perbandingan itu Perbandingan masanya Perbandingan masa sesungguhnya Bukan yang direaksikan ya Nah gini Jadi ini ada teori Kalsiumnya 4 gram Ya Nah Dihasilkan Kalsium oksidanya 5,6 gram Nah gini ya Loh kok berarti oksigennya berapa Nah banyak yang salah paham Ini kita langsung diisi 1,6 gram Jadi dianggaplah seperti si Lavoisier Padahal sebenarnya Kita jangan selalu menganggap Lavoisier itu Kenapa Istilahnya kan belum tentu Pembandingan masanya itu sesuai Gitu loh Ini kan kita belum jelas Jadi kita menggunakan teorinya yang Sipros dulu Di MBS Apalagi disini ada kata-kata Berlebih oksigennya Nah gini Ya Loh kok terus gimana Kalau MBS itu Mula-mula beraksi sisa Pasti yang mula-mula ini kosong Yang terbentuknya gak ada Kan masih mula-mula Belum direaksikan Nah istilahnya gitu Nah Jika yang dihasilkan 5,6 Nah ini 5,6 Nah ya Jika MBS nya pros Itu kan yang satu habis Yang satu sisa Nah jika dia bilang Oksigennya berlebih Berarti oksigen ini sisa Berarti otomatis Kalsiumnya harus habis Ya kan Logikanya gitu Jika kalsiumnya yang harus habis Berarti oksigennya yang sisa Nah ini Jika habis Otomatis ini 4 gram Nah Ya Jika ini 4 gram Nah teorinya pros itu Bereaksi itu kan adalah Teorinya Lafussiere Sebenarnya Jika ini 4 gram 5,6 Berarti ini 1,6 Loh kok kenapa Gak dari awal aja 4, 1,6 Dan 5,6 Sebenarnya sih Itu boleh Cuma kok Gak berapa Menyetujui Kalau misalkan Dia ada istilah kata Berlebih Ya Kalau dibakar sempurna Boleh Ya Gitu Jadi Lebih baik Kita sebagai pros dulu Lalu nanti Cari perbandingannya Nah Karena perbandingannya Ada di bereaksinya Ini adalah Si Lafussiere Ya Berarti Berapa kok Perbandingan masa Kalsium dan oksigennya Ya ini kita bandingkan Langsung aja Jadi 4 Banding 1,6 Boleh Boleh Karena perbandingan Bereaksi dalam pros itu Adalah Lafussiere Nah Lafussiere itu kan Perbandingan Masa yang bereaksi Sama dengan Perbandingan masa yang sesungguhnya Yang lewat air itu Ya Penjelasan sebelumnya itu ya Nah ini dibagi 0,8 semua ya Dibagi 0,8 Gokotulis aja Biar paham Berarti ini 5 Banding 2 Jadi dapat Oh berarti Perbandingan masa sesungguhnya Dalam kalsium dan oksigen ini Yang membentuk senyawa CaO Adalah 5 banding 2 Berarti ini ketemu 5 banding 2 Ya Udah dapat nih Nah sekarang Kita baru boleh Masuk bagian yang kedua Kok tau dari mana kok Kalimat pertama ini Kok sudah selesai Ya kan Kan udah gak ada yang bisa Di apa-apain lagi Kita juga gak bisa Nyari mula-mulanya oksigen Karena juga sisanya Gak mungkin bisa Berarti kita langsung masuk Kalimat kedua Gitu ya Cara bacanya Nah kalimat kedua ini Berapa gram Kalsium oksida Yang terbentuk Jika direaksikan Gue tulis dulu ya Ca tambah oksigen Menjadi CaO Nah ini yang direaksikan Adalah Yang baru ini 10 gram Sama 4 gram Nah tadi Perbandingan masanya Koko dapat 5 banding 2 Nah kita cek dulu ya Sebelum kita Menggunakan prosnya Pokoknya intinya Ariadih harus selalu Ngecek lah intinya ya Pokoknya ingerti terus Ini 10 bagi 5 4 bagi 2 Ternyata Ternyata Sama-sama 2 ya 2 banding 2 Maksudnya ini Islanya Hasilnya sama-sama 2 Ini bukan pembanding ya Maksudnya Ini mau tau Yang kecil-kecilan ya Jadi 2 sama 2 Sama kecil ya Kalau sama kecil Berarti ya Dua-duanya habis Dengan kata lain Berarti ini Sesuai pembandingnya Jadi 5 banding 2 Kita bandingkan langsung Juga boleh sih 10 banding 4 kan 5 banding 2 juga Sama ini Sesuai Jika sesuai Berarti kita gak perlu MBS Bukan pros Berarti langsung tambah aja Jadi 10 tambah 4 14 gram Selesai Nah jika ditanya Berapa senyawa oksida yang terbentuk Ini Jadi maksudnya senyawa oksida itu Senyawa kalsium oksida ini ya Jadi terbentuk Intinya terbentuk itu sebelah kanan CaO 14 gram Sisanya Gak ada Karena ini Lafossier Habis semua Kita strip aja Gak ada sisa Kita akan masuk hukum ketiga ya Hukum Dalton Hukum perbandingan ganda Tapi sebelumnya Tolong ada adik Like Ya Subscribe Dan share ke teman-teman kalian semua ya Terima kasih Kita mulai ya Hukum Dalton Itu adalah Apabila 2 unsur 2 unsur Dapat membentuk Lebih dari 1 senyawa Jadi maksudnya 2 unsur itu Bisa membentuk Beberapa senyawa Jadi Loh kok apa bedanya Sama yang Prost dan Lafossier tadi Kalau Prost dan Lafossier itu Istilahnya 2 unsur Atau 3 unsur Membentuk 1 senyawa Gitu aja Jadi gak ada senyawa-senyawa lain Jadi kalau ini nanti Ada beberapa senyawa Yang dibentuk dari 2 unsur Dimana Masa salah satu unsur tersebut Adalah sama Jadi misalkan Ada unsur A dan B Membentuk AB Ada unsur A dan B Membentuk A2B Jadi Salah satu Unsurnya Itu memiliki Perbandingan masa yang sama Maka Perbandingan masa Unsur yang lain Beda Harus beda Dalam senyawa-senyawa tersebut Tapi merupakan Bilangan bulat Dan sederhana Jadi Maksudnya Seperti ini ya Misalkan ada Unsur A dan B Membentuk Senyawa A2B Jika Unsur A dan B ini Sekarang membentuk Senyawa AB Jadi maksudnya Unsurnya sama Tapi senyawa yang dibentuk Beda Itu bisa Seperti itu Misalkan C dan oksigen Karbon dan oksigen Bisa membentuk CO2 Bisa membentuk CO Contohnya seperti itu Jadi gini Nah jika Ini adalah 2 banding 5 Nah gitu ya Ini 1 banding 5 Nah gitu Kok bisa beda ya Kenapa Perbandingan masa Daripada AB Yang atas Sama yang bawah Ini bisa beda Karena senyawa yang dibentuk Kan lain Terus Tahunya Dari mana Kok ini adalah Dalton Karena membentuk Beberapa senyawa Nah caranya Gini Dalam perbandingan Masa unsurnya Yang membentuk Senyawa-senyawa itu Ada 1 unsur Adalah tetap Maksudnya gini Ini Banyaknya unsur B Dalam senyawa 1 dan 2 Ini misalnya Koko bilang Senyawa 1 Ini senyawa 2 Ya Ini kan Banyaknya sama ini Nah yang sama ini Kita buat nilainya sama Perbandingan masanya Perbandingan masa yang Koko maksud Ini yang perbandingan Masa sesungguhnya ya Yang lewat AR itu Biasanya Jadi ini Nah ini kan sama ini Udah 5 banding 5 Nah otomatis Ini harus sama ini Kalau gak sama Dibuat sama Harus sama Nah nanti Unsur A Yang banyaknya gak sama ini Jumlahnya Yang gak sama Kita bandingkan juga Loko ini kan 2 sama 1 Banyaknya Berarti Perbandingan unsur A Yang atas sama yang bawah Harus 2 banding 1 Nah kalau bentuknya Seperti ini Ini disebut Hukum Dalton Berarti ini sesuai Hukum Dalton Ya ini sama ini Dengan kata lain Dalam senyawa 1 dan 2 Perbandingan unsurnya A nya Itu adalah 2 banding 1 Loko yang B gimana Yang B gak usah diapa-apain Gak masalah Karena dia sudah sama Yang intinya Dalton itu adalah Unsur yang gak sama itu loh Yang kita Apa Istilahnya Yang dipermasalahkan Ini ada ada yang dimaksud Bilangan bulat dan sederhana itu Maksudnya Tidak desimal ya Maksudnya bilangan bulat Desimal itu Seperti 5,2 5,3 Itu jelek Jangan sampai seperti itu Itu kalau udah desimal Bukan Dalton Ya Dalton itu harus bulat Ini kalau ada Contoh soal ya Untuk hukum Dalton ya Dalam senyawa A2B Mempunyai Masa A dan masa B Perbandingannya 7 banding 4 Jadi nanti ada senyawa pertama ya A2B Gue tulis ya Ini kan kalimat pertama Ini mulai Mulai jawab juga ya Termasuk mulai jawab Senyawa pertama Yaitu A2B Memiliki perbandingan A banding B nya 7 banding 4 ya Lalu Senyawa 2 Yaitu AB Memiliki perbandingan 7 banding 8 Nah Ada dalam reaksi lain Senyawa AB2 Berarti senyawanya ada 3 Nah senyawa yang ketiga adalah AB2 Nah Ini kan Beda-beda semua kan Senyawanya ya Tapi unsur pembentuknya sama A dan B Berarti ini Kita udah kelihatan Ini pasti hukumnya Dalton Karena unsurnya sama Dua unsur itu Tapi membentuk beberapa senyawa Nah kita lihat ya Senyawa 1 dan 2 Ini A2B Ini AB Untuk mengetahui senyawa 3 nih Karena senyawa 3 belum ada perbandingannya Nah A2 Ini A nya 1 B nya sama kan Nah teori yang gue jelaskan sebelumnya Bahwa Dari senyawa yang ada Ya Unsur B ini Kita kan sama ini Berarti dengan kata lain Perbandingan yang unsur B Dalam 2 senyawa itu Harus sama nilainya Nah ini kan 4 nih 8 Kok beda kok Padahal B nya Jumlahnya sama Berarti harus dibuat sama Nah nanti adik-adik Mana yang diubah Nah yang diubah Yang atas Kenapa gak bawa aja kok Jadikan 4 sama 4 Dibagi 2 Ingat Harus bulat sederhana Kalau dibagi 2 Nanti ini 3 setengah Gak bulat Berarti nanti ini Berarti kita kali 2 ya 14 Banding 8 Nah gitu Dikali 2 semua Nah nanti akhirnya akan sama Ini kita buat tetap ya Gue tulis ulang 7 banding 8 Nah gitu Jadi dengan kata lain Perbandingan Unsur A Dalam senyawa 1 dan 2 Adalah 14 banding 7 Atau 2 banding 1 Misalnya gitu Nah untuk yang B nya Itu 8 banding 8 Misalnya 1 banding 1 Nah gitu ya Itu dalam senyawa 1 dan 2 Untuk A dan B Untuk senyawa 3 Gimana kok Nah Senyawa 3 Ini jumlah A nya kan ada 1 Kita nyesuaikan Jumlah A yang ada Dalam senyawa 1 Yang lain Senyawa-senyawa yang lain itu Nah yang jumlah A nya 1 Ada di senyawa 2 Nilainya 7 Jadi maksudnya gini Jika 1 unsur A Itu memiliki nilai 7 Jika 2 unsur A Memiliki nilai 14 Jadi kalau kuku ini Mintanya 1 senyawa A 1 unsur A Maksudnya ya 1 unsur A Dalam senyawa A B 2 Berarti kita tulis ini 7 A nya Loh kok yang B nya berapa Karena B nya minta 2 Di dalam senyawa 3 ini Berarti B nya dikali 2 16 Jadi perbandingan Unsur A dan B Dalam senyawa A B 2 Kita dapat 7 banding 16 Jangan dibuat 1 dan 2 ya Jangan dikecilin Sesuaikan nilainya ya Maksudnya kuku itu Sesuaikan nilai yang ada Nah Dengan kata lain Berarti Ini udah dapet ya 7 banding 16 Nah kita udah dapet ya Perbandingan unsur A dan B Dalam senyawa A B 2 nya ini Karena pertanyaan nanti Yang A ini adalah Berapakah masa unsur A dan B Yang terkandung Di dalam 11,5 kg Senyawa A B 2 Jadi yang kita Perhitungkan yang senyawa 3 ya Karena pertanyaannya di Senyawa yang ketiga Jadi kita buat aja ya ini Kita mulai jawab A tambah B Untuk senyawa A B 2 Nah kita udah dapet nih Perbandingan masanya Jadi kalau Dalton itu Perbandingan masanya itu Didapat dari beberapa senyawa Maksudnya gitu Untuk mencari satu senyawa yang lain Jadi ini Dapat 7 Banding Nah ini Yang diketahui adalah A B 2 nya 11,5 kg Loh kok Terus berapakah ya A dan B nya Nah gini Dalam hukum Istilahnya Kalau kita udah tau yang Hasilnya Mau mencari yang reaktannya berapa Kita langsung anggap aja Dia La Fusier Anggap dia bereaksi sempurna Maksudnya aku Ini 7 tambah 16 Ini kan 23 ya Jadi seperti di jumlah juga Perbandingannya Untuk mengetahui Yang hasilnya La Fusier bisa seperti itu Jadi kan tinggal di jumlah La Fusier ya Jadi disama dengankan lah Di jumlah Pembandingnya di jumlah Loh kok berarti Yang unsur A gimana Pakai yang bentuk L itu Jadi ini 7 Per 23 Dikali 11,5 Nah jadi dapet nih Unsur A nya Berarti kan 3,5 ya Kilogram Nah unsur B nya Ada adik boleh sebenarnya ya 11,5 dikurangi 3,5 Jadi 8 kilo Tapi kalau mau Boleh pakai bentuk L juga Jadi 16 per 23 Kali 11,5 Nah dapat 8 8 kilo Nah gitu ya Jadi Berapakah unsur A dan B Yang terkandung dalam 11,5 kilo Senyawa B2 Berarti 3,5 kilo Dan 8 kilo Jadi Ini teori La Fusier Boleh kok Boleh langsung Kalau gini Kenapa kok Dari pros Jadi hukum pros Jadi hukum pros itu Misalnya Dua unsur ini Yang membentuk senyawa itu Masanya udah tahu semua Dua-duanya Ternyata gak sesuai dengan Pembandingnya Itu hukum pros Tapi kalau cuma ada satu yang tahu Gini Langsunglah itu dianggap Yang B ya Jika direlasikan 28 gram A dan 50 gram B Ini ada soal B nya Tentukan masa senyawa AB2 yang dihasilkan Dan tentukan pula sisanya Gitu ya Jadi Ini kita mengarah ke Yang senyawa yang ketiga ya Yang AB2 nya ya Nah tadi kan Di penjelasan sebelumnya A tambah B Menjadi AB2 Ini kan perbandingannya 7 Banding 16 kan Ya Yang di Jawaban sebelumnya Nah ini yang direlasikan Ini kan 28 gram Dan 50 gram Ya Nah ini Kalau ada dua seperti ini Ini bisa lah Fusier Bisa pros ini Teorinya Jadi Dalton itu hanya untuk Mencari perbandingannya saja Sebenarnya ya Nanti untuk selanjutnya Untuk mengetahui masa Yang dihasilkan Atau sisanya Itu menggunakan Hukumnya La Fusier dan pros Jadi Dalton ini pun Masih ada hubungannya Dengan La Fusier dan pros Nah ini kita lihat Apakah ini sesuai Perbandingannya Kalau kita mau langsung Ini dibagi 4 sih 7 Tapi dibagi 4 Ini bukan 16 Berarti ini Tidak mungkin La Fusier Berarti ya Nah kita lihat Mana yang lebih kecil 28 bagi 7 50 bagi 16 Ini 4 Ini 3 lebih ya Berarti ini masih Lebih kecil yang B ya Yang unsur B nya Lebih kecil nih Nilainya Berarti ketika kita Buat MBS Berarti yang habis duluan Yang unsur B Ini 50 Nah berarti unsur A nya Berapa Unsur A nya berarti 7 Per 16 Dikali 50 Dikali 50 ya Ini hasilnya adalah 21,875 ya Ini kok gak nulis satuannya ya Gak apa-apa ya Kan satuannya udah kelihatan Nah nanti ini habis Yang ini berarti Dikurang ya Ini hasilnya adalah 6,125 ya Sisanya Yang unsur A Nah unsur A Senyawa B2 nya Yang terbentuk Berarti 71,875 ya Nah gitu Nah kalau ada adik Misalkan ya Salah mana yang habis duluan Sebenarnya gak perlu khawatir Kalau misalkan gini Contoh 28 habis kok Misalkan habis nih 28 Berarti yang ini berapa 16 Bagi 7 Kali 28 Nah Itu hasilnya Kalau 28 bagi 7 kan 4 Kalikan 16 kan 64 50 dikurangi 64 kan minus Gak boleh Sisa gak boleh minus Kan gak mungkin ya Awalnya sekian Tiba-tiba sisanya minus Ya kan Sisa itu kan adalah Lebihnya dari yang mula-mula Gak mungkin minus Jadi kalau Ada adik Keliru mana yang habis duluan Itu kelihatan Ya Jadi Ini adik-adik Hukum Dalton ya Istilahnya Perbandingan masa unsur itu Dari beberapa senyawa itu Misalnya Satu unsur dibuat tetap Yang lainnya Disesuaikan Intinya gitu aja Jadi ini kuku ambilkan Kesimpulan perbandingan masa ya Cara mencarinya lewat apa Ya Yang pertama Bisa diketahui soal langsung Nah Kalau diketahui soal langsung Itu enak Adik-adik tinggal ngikuti aja Perbandingan masanya berapa Ya Diketahui soalnya Yang kedua Bisa Dicari Dicari Lewat Perbandingan Air Senyawa Air unsur dalam senyawanya Ini contoh ya Misalkan ada AX BY gitu ya Berarti Cara mencari perbandingan Masa A banding B Adalah X dikali air A Dibanding Y Dikali air B Nah ini Cara mencari perbandingannya Yang ketiga bisa dicari lewat persentase ya Jadi persentase unsur Jadi persentase unsur Maksudnya misalkan ada senyawanya AXBY A dan B perbandingan unsurnya persentasenya 60% banding 40% Oh berarti ini bisa disebut 3 banding 2 Bisa dicari lewat persentase unsur Yang keempat bisa dicari lewat masa yang bereaksi Masa yang bereaksi atau yang B itu dalam sistem MBS Misalkan MBS Misalkan ada A, B menjadi AXBY Nah ini bandingkan Masa yang bereaksi ini bandingkan Ini dapat Jadi masa yang bereaksi Kita akan membahas hukum keempat ya Hukum gai lusak Hukum perbandingan volume Tapi hukum ini akan Koko bahas Di video bagian kedua ya Tolong ada adik Jangan lupa ditonton pula itu Untuk melengkapi materinya Terima kasih ada adik Sudah nonton video kali ini Semoga ini bermanfaat dan berguna Buat kalian semua di sekolah ya Tolong dukung Koko Dengan cara like, subscribe, dan share Ke teman-teman kalian semua Terima kasih Selamat menikmati